Manchester United baru-baru ini membuat gebrakan sensasional dengan memperhentikan Saralek Verkusen sebagai duta sampul lain dan juga membangun tembok di sekitar kem latihan agar taktik Eric Ten Hag tidak diintip oleh tim lain Penasarin? Mari kita bahas Pengambilan sebagian saham Manchester United membuat serjam laktif dan iNews membuat langkah brutal di dalam manajemen klub Salah satunya memangkas pengeluaran Salah satu yang terkena dampak kepemilikan Radcliffe adalah pelatih legendaris Alec Verkusen Setelah pensiun melatih pada 2013, Alec Verkusen dikontra MU sebagai duta global Dikutip dari Mirror, kontak Verkusen dengan Manchester United bernilai lebih dari 2 juta polsterling atau setara dengan 40 miliar rupiah per tahun sejak Oktober 2013 silam Jadi sejak doi pensiun dari MU 15 tahun yang lalu, opa total sudah mendapatkan gaji sebesar 450-an miliar rupiah Itu sih gaji Youtubku sampai pensiun pun tak mungkinlah terkejar Tolonglah opa, angkat aku jadi cucumu Nggak opa cakap, kita hidup ini jangan tamak, faham? Faham! Akan tetapi, kontrak itu kini diakhiri AI News Dalam pertemuan tatap muka dengan Verkusen, Radcliffe memberitahu pelatih asal Sokotlandia itu kalau klub sedang berusaha mengurangi pengeluaran Karena itu, Setan Merah tidak bisa terus mengontrak si Sir Alec Verkusen Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa MU menjadi klub dengan pengeluaran tertinggi kedua di antara klub-klub Premier League Pada musim ini dengan total belanja pemain lebih dari 200 juta polsterling Maka serjem Radcliffe mencoba menyeimbangkannya dengan melakukan pemutusan kontrak dan PHK Sejak mengakuisisi MU pada Desember 2023, Radcliffe mengawasi serangkaian perubahan di luar lapangan Termasuk perempakan struktur staff klub dan pemberhentian 250 staff Pantas saja makin terpuruk, Lagian suka betul memutus rezeki orang Padahal Sir Alec Verkusen adalah pelatih tersukses yang pernah dimiliki Manchester United Sejak 1986 hingga 2013, Verkusen mempersembahkan 28 trofi Termasuk juara Liga Champion dan Liga Inggris Ditambah lagi dengan 10 trofi Community Shield Bahkan trofi IPL terakhir setan merah saja dipersembahkan oleh beliau sebelum masa pensiun Tidak ada satupun pelatih setelahnya yang mampu mengemban ekspektasi besar para supporternya Walaupun masih saja ada fans munyuk yang menyalahkan beliau karena tidak mewariskan filosofi lah Tidak membangun tim untuk jangka panjang dan dianggap tidak ingin ada pelatih yang lebih hebat darinya Kasian betul yuk kan ketika jelek jadi kambing hitam Tapi Fezja selalu bawa-bawa sejarah kejayaan MU yang mana itu adalah hasil kerja keras Alec Verkusen Kalau tak salah itu namanya munafik Tapi orang-orang seperti itu biasanya tercatat dalam sejarah Contohnya Abu Lahab dan Abu Jahal Aku pribadi sih tidak setuju jika Sir Alec Verkusen dijadikan kambing hitam atas terpuruknya Manchester United saat ini Karena di masa beliau harus diakui banyak kali pemain muda yang dibeli dengan sangat murah namun mampu dipoles menjadi sebuah berlian Sementara saat ini pelatih MU beli berlian dipoles jadi pemain karambol Aku pun tak setuju dengan pemberhentian Sir Alec Verkusen dari Duta Global Karena cenderung tak menghargai apa yang dilakukannya selama ini Harusnya bisa saja dikurangi nominalnya dibayar dengan hasil bumi Atau mengingat usia Sir Alec Verkusen yang sudah uzur Cukup belikan balsam GPU dan jamu asam urat Lagi yang diusia beliau kayaknya sudah tidak lagi butuh uang yang terlalu banyak Paling juga buat ngasih cucunya pas lebaran Bayar token listrik dan langganan di klinik Tongfang Jadi masuk akal juga MU tidak lagi mau memberikan uang 40 miliar setiap tahunnya Takutnya juga dibuat dugem main slot dan nyawir biduan Monding uang sebanyak itu ditabung oleh manajemen MU dan dikumpulkan untuk hal yang lebih bermanfaat Macam beli Onani El Silakan dan Anthony El Gangsing Namun jawaban dari semua itu adalah Pihak manajemen Manchester United sedang membutuhkan dana tambahan Untuk membangun tembok di sekitar kem pelatihan Manchester United Dilansir dari Sport Bible Ada tembok setinggi 2 meter yang mengelilingi Mengelilingi tempat latihan Manchester United di Carrington Biayanya menghabiskan 200 ribu pon atau sekitar 3,4 biliar rupiah Usut punya usut permintaan tersebut sudah diajukan Eric Ten Hag sejak musim panas lalu Untuk diketahui, INU selaku pemilik saham minoritas terbaru Manchester United Mengalokasikan dana sebesar 50 juta pon atau sekitar 1 triliun rupiah Untuk peremajaan dan pengembangan fasilitas di tempat latihan Pantas saja sampai memecat 250 staff dan mendangser Alec Perkuson Kurasa orang berikutnya yang harus ditendang adalah Eric Ten Hag Soalnya sama-sama tak ada gunanya Menurut Samuel Lakhars, Manchester United membangun tembok penghalang tersebut Untuk menjaga rahasia taktik tim utamanya Tembok itu terbuat dari pagar jaring yang dihiasi dengan logo klub Tembok penghalang dibangun di antara area latihan tim utama laki-laki Dan tim utama perempuan oleh para tukang dan kuli dari Jawa Karena Jawa adalah kunci Jadi Jawa adalah kunci Pelatih Manchester United Eric Ten Hag adalah orang yang dibalik ide untuk dibangunnya tembok penghalang di area latihan mereka Ia ingin mengalau mata-mata yang ingin mengintip persiapan mereka Jelang lagam mereka pada hari Sabtu 19 Oktober nanti menghadapi Brentford Ada saja gebrakan botak telur puyuh Dia tak sadar bahwa selama ini mereka sering terpengkeng bukan karena lawan tahu taktik mereka Melainkan taktik yang memang sudah jadul dan kadaduarsa Tapi Eric Ten Hag yang selalu melatih timnya sehari sebelum laga Akhirnya melobby manajemen untuk membangun tembok penghalang tersebut Agar menghindari tersebarannya formasi dan taktik dari timnya ke media Padahal kalau cuma sebatas tembok 2 meter saat ini sudah ada teknologi yang namanya drone Kenapa tak sekalian aja sewa sniper profesional untuk menjaga keamanan kem latihan dari intayan lawan Tentunya hal tersebut jauh lebih bermanfaat Sebab jika dengan fasilitas yang sudah dipenuhi dan para pemain yang diinginkan sudah didatangkan Tapi tetap saja terpengkeng Maka AI News bisa memerintahkan sniper tersebut untuk membidik kepala Eric Ten Hag Bisa tapi mati Nasib dari Eric Ten Hag sebagai pelatih utama Manchester United Memang kini tengah berada di pinggir jurang karena ia gagal memberikan timnya kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi Manchester United kini menempati peringkat ke-14 kelas main Premier League dengan hanya mengoleksi 8 poin Lebih dekatnya dengan zona degradasi Patut ditunggu apakah penerapan tembok penghalang di area latihan Manchester United saat ini Akan memberi pengaruh terhadap performa mereka di lapangan nanti Jadi jangan lupa saksikan pertunjukan komedi nanti malam Ada Andri Taulani, Antoni Sutisna, dan Eric Gagab di acara Opera Van Nistelroi Jam 21.00 waktu Indonesia bagian barat hanya di Old Trafford Di sana gunung, di sini gunung, di tengahnya Pulau Jawa Keepernya bingung, pelatihnya bingung, yang penting MU bikin ketawa Gopera Gopera